Pak Balil, Q&A kali ini tidak biasa. Untuk menjawab pertanyaan, nanti Bapak harus memilih 9 box. Di masing-masing box akan ada topik dan juga jawabannya yang akan nanti kita ulas bersama dengan rekan-rekan panelis. Siap ya Pak? Siap. Siap. Lebih mendegangkan menjawab pertanyaan para panelis atau mempersiapkan IKN untuk 17-an nanti Pak? Saya lebih tegang berhadapan seorang panelis. Jadi ini kursi panas bagi saya. Kursi panas. Kalau IKN itu kan ada masalah saya mendesain penyelesaian masalahnya. Bersama dengan menteri-menteri lain seperti menteri PPR. Tapi kalau saya di sini kan harus menjawab pertanyaan panelis. Yang saya sendiri tidak mengerti pertanyaannya apa. Jadi saya hari ini kursi panas hari ini. Oke, tanggung tangan. Semangat Pak. Baik. Pak Balil, untuk kesempatan pertama, pilih box nomor berapa? Nomor 1. Jangan Pak. Bapak kan masih nomor 2 kan? Pilihan. Ini belum dilantik loh Pak. Pilihan PIRPRESS. Nah ini belum dilantik Pak. Belum dilantik loh. Pilihan PIRPRESS tetap sampai kapanpun nomor 2. Tapi sebagai orang yang dari bawah selalu melakukan. Kita buka box nomor 1. Kita buka box nomor 1. Oke, box nomor 1 dibaliknya adalah temanya sagu. Kenapa sagu? Karena kami mendengar dan juga mendapati suatu fakta bahwa Bapak kemana-mana suka membawa sagu ya Pak? Kenapa Pak? Ini kok jadi lucu ya pertanyaan ya. Saya memang betul. Kalau sagu itu ada makanan pokok ya. Makanan pokok kami orang timur. Baik itu dari Papua, dari Maluku. Dan saya itu sejak umur 40 hari udah dikasih makan sagu. Bahkan tidak hanya kesitu. Saya waktu masih jadi ketua om Hibmi. Kunjungan kerja ke Eropa, ke luar negeri. Sagu adalah baginya yang tertipisahkan dari hidup saya. Jadi saya harus bawa sagu. Mendingan saya ketinggalan koper baju. Dari bawah koper sagu. Buk tangan. Kalau gitu, Bang. Bang Bahlil. Apa gunanya ada Bahlil? Kalau orang Indonesia masih makan padi. Karena menurut yang saya dengar dari ahli pertanian. Dulu kita itu makan sagu. Bangsa Indonesia ini. Makanya secara kebahasaan selalu ada sagu. Sega. Madura bilangnya sega. Sunda bilangnya sangu. Jawa sego. Selalu SG. Orang Cirebon bilang sekitar SG. Nah terus padi datang dari India. Sekian abad sebelum masehi. Maka jadilah sawah. Sawah itu makan hutan. Nah kenapa kok gak ngotot ini dihutankan lagi. Bayangkan saya kalau kita kembali ke sagu. Kita jadi hutan lagi nih di Jawa ini. Saya lagi mendorong di Kementerian Investasi. Untuk siapa yang akan melakukan investasi sagu. Bahkan sekarang di Sorong sudah ada pabrik beras bahan bakunya dari sagu. Dan saya mendorong untuk mereka melakukan investasi secara hilirisasi yang modern. Untuk pengganti beras dari sagu. Baik. Tepuk tangan. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.